Ada dalam rasa hati kecil saya ini saya bukan ibu yang bayi Saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali Keanu terlalu lama dan Keanu terlalu lama Yang ini Mbak Enju ya? Ini Mbak Enju ya? Hampir satu bulan ini… Apa sih yang masih dirindukan ketika di luar ini Mbak Enju? Hampir satu bulan berada di luar? Banyak yang dirindukan ya Jadi karena mungkin terlalu lama juga dalam penjara Sehingga ketinggalannya ini kan banyak sekali ya Terutama ketinggalan mengetahui karakternya Kiano Karena mungkin beda dengan ibu-ibu yang lain yang bisa mendampingi anaknya di masa-masa golden age-nya Kiano untuk bertumbuh ya Nah saya kan ketinggalannya jauh sekali karena saya masuk Kiano baru berusia 2,5 tahun Dan sekarang Kiano udah berusia 12,5 tahun 10 tahun itu kan bikin gap antara seorang ibu dan seorang anak itu Jadinya sangat jauh Kiano juga mungkin belum mengenal saya gitu Dan itu yang memang saya paling sesali Karena akhirnya Kiano dan saya ini kalau orang bilang masih pendekatan lah Saya harus ngeraba Kiano mau bagaimana gitu kan Saya tahu dia masih punya jarak dengan saya Dan that's the thing yang membuat aku selalu agak sedih Pendekatan apa mbak yang sudah dilakukan mbak? Mungkinkah setiap hari jalan bareng sama Kiano? Karena Kiano lagi sekolah online Jadi saya berusaha untuk nyiapin sarapannya Terus nyiapin bajunya Terus nyiapin keperluan-keperluan sekolahnya Walaupun saya sendiri belum bisa terlalu catch up dengan informasi dan teknologi sekarang ini kan Sungguh luar biasa saya agak sedikit ketinggalan Dan mungkin Kiano juga ketika mau berbicara dengan saya Dengan keterbatasan informasi saya kan agak ada gapnya Saya harus belajar untuk mengetahui zaman now itu seperti apa Terus teknologi mereka seperti apa Sekolah online itu seperti apa PR-PRnya seperti apa Karena I'm really far behind Nah dan itu mungkin menjadikan Kiano juga agak gak pede gitu loh untuk saya Dan saya juga agak gak pede gitu ke Kiano Dari sudut pandang ada dalam rasa hati kecil saya ini saya bukan ibu yang bayi Karena saya meninggalkan Kiano terlalu lama Dan Kiano tidak bersalah sama sekali Kiano terlahirkan satu tahun setengah Ditinggal meninggal oleh ayahnya Kemudian di usia dua tahun setengah Dia harus berpisah dengan saya kan Itu menjadikan beban psikologis bagi saya itu yang Membuat saya sangat menyesal Jadi mudah-mudahan ya doanya Saya juga pernah berjanji sama Almarhumas Aji Bahwa saya akan take care of the children kan Dan ketika saya masuk ke dalam penjara kan saya kehilangan momen itu Jauh lah mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak Gak cuma sama Kiano tapi kepada sahwa Alia juga Alia gak diajar hari ini? Ini Alia diajar cuma Alianya kayaknya ada tugas banyak PR sekolah Tadi katanya mau gabung cuma katanya takut gak keburu Dan ketekatan kejiwaan itu sudah berapa persen Kiano itu merasa dekat dengan tugas? Yang penting sekarang sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu Terus dia masih mau Saya juga ada seneng ya karena Kiano masih Misalkan mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan Nah Kiano masih bisa bilang Enggak mami aja dia yang bikin gitu loh Mami bikinnya lebih enak gitu kan Terus dia sekarang mulai minta makanan ke mami-mami bikinin aku rice bull dong Bikinin Kiano misalkan rica-rica gitu Jadi aku juga merasa ya Allah aku masih diterima gitu loh sama Kiano And it makes me so very happy Berarti sudah merasa Pertama kali keluar dari apa yang bayang dipikirkan Apa yang bayangnya lakukan Pertama kali yang dipikirkan bayangnya Minta maaf Minta maaf ke semuanya Artinya pertama ke anak-anak saya Ke orang tua saya dan ke masyarakat Karena saya sangat menyadari Apa yang saya lakukan itu gak benar Minta maaf ke mas Aji Pastikan karena Dengan Dengan saya begini Karena kira-kira saya gak bisa ngurusin anak-anak Seperti amanahnya mas Aji sebelum mas Aji Minggal Mbak Inji ini kan bentar lagi mau Ramadan Penembusan dosa apa sih Mbak Inji yang akan dilakukan di Ramadan ini Pembersihan Diri manusia itu kan setiap solat Makanya kita lima kali solat Karena kita selalu mengingat Oh tiga jam yang sebelumnya saya melakukan dosa apa Dan kita istifah Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini Sesungguhnya tidak hanya saja pada Meminta ampunan dosa Tapi Belajar menahan diri Karena selama saya di penjara Saya belajar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ujian Bagi setiap manusia untuk menahan hawa nafsu Yang selama ini Membuat aku masuk penjara itu kan Karena saya gak bisa menahan hawa nafsu Tapi untuk kegiatan sendiri Mbak Inji Akan melakukan apa dalam waktu dekat ini gitu Kembali ke dunia hiburan gitu Belum Makanya aku mohon maaf Belum bisa ngelayanin wartawan Ataupun belum bisa tampil di TV Karena emang Janji saya Kepada diri saya Adalah menjadi ibu yang baik Buat Kianu Sahwa Buat Alia Dan aku perlu waktu Buat itu Nah Sekarang aja aku kan ada rasa sedih ya Karena Kianu Dia belum bisa menghadapi wartawan Dia masih takut gitu kan Karena Mungkin selama ini kan Adalah Dia merasa exposure dari wartawan itu Kan Kianu pertama kali tahunya aku di Dalam karena dia baca berita Nah jadi Biarkan saya dan Kianu menyelesaikan Permasalahan psikologisnya saya dan Kianu juga Enggak cuman ke Kianu aja Saya juga Ada rasa itu Makanya Saya bilang ke Kak Muji Kak Muji Saya bukannya gak mau Melayani wartawan Tapi Kayaknya aku belum ready gitu Aku takutnya Sekarang aja aku Sekali kalau ngomongin Kianu Aku jadinya nangis Padahal aku tadi udah janji kesini Mami Kianu juga bilang Mami jangan nangis ya gitu Cuman Aku gak mau nangis di depan Mas Aji Sebenernya Jadi aku tahan-tahan Jadi kalau ngomongin soal Kianu Aku pasti bakal nangis lagi gitu Tapi Gimana Tentu mendamping gak sih Agar lebih dekat secara emosional Kepada anak itu Kepada orang lain Kepada orang lain Kak Muji sudah menjadi Seorang sosok ayah Bagi Kianu ya Artinya karena saya tidak bisa Mengambil peran sebagai ayah Kak Muji tuh udah berusaha Bertahun-tahun lah Mendampingi gitu ya Dan aku bersyukur kepada Kak Muji juga yang Menganggap Kianu Seperti anaknya sendiri Dan saya juga Merasa lega ketika Di penjara Tahu kalau Kianu ada sama Kak Muji Jadi Kalau gak kan Ya Allah itu pikirannya Kalau di dalam penjara Anak sakit Anak Cuman jatuh itu Kita udah macem-macem kan Pikirannya Nah jadi Saya juga makasih karena Adiknya Mas Aji itu Bisa ngejagikan Kianu Selama saya di dalam Di rumah itu saat pulang Berapa lama atau berapa hari Butuh penyesuaian Kianu itu butuh Ya butuh-butuh Oh ini emak gue yang sebenarnya Belum kayaknya Masih belum Saya rasa Enggak begitu cepat ya Kianu untuk bisa mengetahui gitu Jadi dia Bercanda ke aku juga Masih malu-malu Gitu dan itu sebenarnya Ngiris hati aku banget Gitu kan Karena aku merasa Ya Allah gitu Sampai sebegininya Maka aja aku Buat parah Perempuan-perempuan Udah lah Lebih baik kita Berpikir soal anak Dan keluarga Kadang-kadang menjadi Seorang wanita karir Kan akhirnya harus Terus perbandingan Anak kan Aku ngerasa Gimana Gimana sakitnya